Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo sahabatku dan teman-temanku Dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan info video selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan energi kamu secara general ya Yang mungkin saja energi semesta ini Mengarah kepada kamu Kepada teman dekatmu Atau mungkin juga kepada Luargamu Jadi disini Kita akan melihat energi semesta apa saja yang Akan disampaikan kepada kamu Kehidupanmu, keuangan dan Asmara kamu Simak video ini sampai akhir ya Teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Namun untuk semua Saya menghimbau Agar tidak menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan kamu Tetapi Jadikan latayangan ini Video ini Hanya sebagai sebatas hiburan semata Dan Kembalikan semua kepercayaan kamu Kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan saya kembalikan Kepada diri kamu masing-masing Karena mungkin saja ini bersifat resonate Ataupun sebaliknya dari apa yang Kamu alami Karena ini Adalah energi semua orang Yang akan saya sampaikan Oke lanjut ya teman-teman Mari kita Buka Seluruh kartu Dan kita akan mengetahui Energi apa yang akan disampaikan oleh semesta Kita ada The Devil Seperti biasa kita akan membuka 7 kartu disini Baik Di dalam Kehidupan Yang saat ini Kamu jalani Memang penuh dengan Tantangan Penuh dengan rintangan Yang membuat kamu harus dan Harus mampu Untuk bertahan Di dalam situasi dan Kondisi ini Yang Dimana Di dalam situasi dan kondisi ini Teman-teman harus berani Mengambil suatu langkah Dan Keputusan yang bersifat Urgent Sehingga teman-teman dapat setiapnya Meminimalisir Setiap permasalahan-permasalahan yang Bisa saja terjadi Di dalam kehidupan Kamu Dan Menuntaskan masalah tersebut Setiap permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi Sekarang ini adalah suatu pesan Suatu pesan dari semesta yang dimana Di balik dari permasalahan-permasalahan ini Teman-teman akan mendapatkan suatu pelajaran yang Sangat baik Yang sangat berharga Yang sangat positif Yang akan kamu dapatkan di Dalam kehidupan kamu Sehingga ini akan Membuat Teman-teman tumbuh Menjadi Seorang pribadi yang lebih baik Yang lebih hebat Dan yang lebih kuat tentunya Di dalam kehidupan Sehingga teman-teman dapat dengan mudah Dalam mencapai suatu kesuksesan Jadi Di sini semesta hanya ingin Teman-teman untuk bersabar dan syukur Di dalam kondisi apapun Kemudian Terkait dengan hal finansial Seperti apa yang disampaikan oleh kartu ini bahwa Untuk saat ini Untuk detik ini Keadaan finansial teman-teman masih Dalam kondisi memprihatinkan Kalau Yang saya lihat Yang dimana semesta kali ini Benar-benar menguji kamu Menguji kesabaran teman-teman Dan juga keikhlasan Situasi-situasi ini Membuat Teman-teman semakin berantakan Dan Mengakibatkan labilnya Kondisi finansial Sehingga Ini membuat Teman-teman harus merasakan beban yang Amat begitu berat Disini semesta memiliki pesan penting Untuk Teman-teman yang dimana Akan ada situasi-situasi Akan andanya kondisi-kondisi Dan keajaiban Yang datang kepadamu Menyampaikan berita baik Di dalam kondisi finansial teman-teman Ini adalah suatu pesan yang baik Suatu berita yang baik Yang dimana teman-teman akan Mendapatkan suatu rezeki-rezeki yang Tidak teman-teman duga Jadi disini Ya saya rasa teman-teman harus bersyukur Akan keadaan ini Kemudian Untuk hal asmara Disini Saya Akan lebih memprioritaskan Energi ini Kepada Dia Seseorang Yang pernah ada di masa lalu Teman-teman Yang saya rasakan tentang dia Dari kartu ini Energi ini bersifat negatif Ini bisa saja Ada indikasi-indikasi Dia sedang merana Sedang hidup tidak karuan Bisa saya bilang Juga hidupnya Berantakan tanpa kamu Batin yang selalu resah Akan suatu keadaan Yang penuh Dengan penyesalan Seperti Arah angin yang Tak memiliki tujuan pasti Batin ingin bertemu denganmu Dan meminta maaf kepadamu Menyesali akan Suatu hal Yang pernah terjadi Tetapi Raga masih memilih Untuk bertahan Akan keadaan yang Saat ini dia rasakan Batin ini hanya Akan membuatnya Semakin tersiksa Dan bisa saja ini membuatnya Membuat dia Menjadi berpikir Tidak waras Meski terlihat Dia masih menyimpan Rasa cinta kepadamu Akan Tetapi Ada keadaan yang membuat Dia harus terpaksa Melakukan hal Yang membuat hubungan Asmara kamu Menjadi berantakan Meski terlihat juga Kamu masih berharap Kepadanya dan Masih memiliki rasa Kepadanya Tetapi ya teman-teman juga Merasa Ah ya sudahlah Seperti itu Sepertinya juga Di sini ada Seseorang yang Perhatian kepada teman-teman Yang lebih care kepada teman-teman Akan keadaan teman-teman Ya semoga Ini Adalah Awal mula jalan Yang terbaik Untuk teman-teman Amin Jadi Saya rasa inilah Ramalan Dan prediksi yang Saya bacakan Pada kesempatan kali ini Mungkin saja ini bersifat resonit Dengan Keadaan Kehidupan kamu Atau juga mungkin ini Sebaliknya dari apa yang Kamu alami Kembalikan semua Kepada Tuhan Sang Pencipta Saya berharap Segala ramalan Prediksi Yang bersifat negatif Tidak pernah terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan Sebaliknya Segala ramalan Yang bersifat positif Saya berharap Akan terjadi Dan pasti akan terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Dan Mungkin Teman-teman bisa mengambil Dari segi positif Dari apa yang Tayangan Yang saya Tayangkan ini Dan Buang segala Yang negatif Sekian Dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh